Intro Halo assalamualaikum pemirsa dirumah apa kabar Kembali lagi dengan saya Bunda Jahra di channel berbagai resep masakan Nah hari ini aku mau buat video resep gurame asam manis Cara buatnya kayak gimana pemirsa mudah banget, gampang, gak pake ribet bahan seadanya Dan yang pasti lebih hemat ya pemirsa dirumah Oke gak perlu tunggu lama-lama Kita mulai cara buatnya kayak gimana Tapi sebelum itu jangan lupa ya pemirsa Untuk subscribe, like dan komen pemirsa dirumah Serta jika channel ini bermanfaat untuk pemirsa dirumah Jangan lupa share ke sosial media kalian pemirsa Oke kita langsung aja ke cara pembuatannya gimana Nah pemirsa bahan-bahan yang pertama Yaitu ada satu ekor ikan gurame Yang udah kita fillet dagingnya Terus dipotong-potong kotak seperti ini Terus ininya jangan dibuang ya Nanti ininya kita pake Lalu ada tepung crispy Satu bungkus Nih seperti ini Lalu ada garam secukupnya Gula pasir secukupnya 200 gram saus tomat Kemudian ada tepung maizena Kemudian ada tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air pemirsa di rumah Ada 300 ml air Ini untuk sausnya ya Kemudian ada kecap inggris Nanti kita pake 2 sendok makan saja Lalu ada 1 batang wortel yang sudah dipotong korek api ya pemirsa di rumah 2 siung bawang putih yang sudah dicincang seperti ini Dan 1 buah bawang bomba yang sudah kita iris pemirsa di rumah Nah cara powatnya gimana Langsung aja pemirsa Nah ini kita buka ya pemirsa tepungnya Ini dibagi 2 Nanti ada tepung basah sama tepung kering pemirsa Ini tepung keringnya kita pake Segini ya Lalu tepung basahnya Nah pemirsa Masukkan daging ikan guramenya Kedalam lapisan yang basah ya Seperti ini Sekarang Kita masukkan ke lapisan yang keringnya Nah ini yang udah aja matang ya pemirsa Nah ini yang udah agak matang Udah maksudnya udah matang Ini kita angkat Nah Nah duri-durinya tuh atau tulangnya itu kita pake juga pemirsa Tuh jadinya seperti ini Kita goreng Nah ini udah agak mau matang ya pemirsa Apalah ya Sedikit Kita angkat Lalu sekarang kita mau buat saus asam manisnya Nah pemirsa Nah pemirsa Sekarang kita bikin saus asam manisnya Yang pertama kita tumis bawang putihnya Lalu tidak lupa bawang bombaynya pemirsa Masukkan juga Kita tumis sampai agak harum Masukkan wortelnya Masukkan 2 sendok makan kecap inggris Tuangkan saus tomatnya Tambahkan garam secukupnya Gula pasir 2 sendok makan ya pemirsa Pemirsa di rumah Atau sesuai selera Terakhir masukkan airnya Belum terakhir sih pemirsa Masih ada Larutan maizena Nah ini udah mendidih ya pemirsa Tuh Pemirsa harus coba nih di rumah Rasanya tuh juara banget Tambahkan Air larutan maizena 2 sendok makan ya pemirsa Biar agak kental Sebenarnya ini udah agak kental ya Cuma kita tambahkan larutan maizena lagi Supaya biar tuh kayak agak kental banget gitu ya Yang gak kental-kental amat sih Tiga deh Tiga sendok makan ya pemirsa Larutan air maizena nya Gitu Udah oke nih pemirsa Pemirsa jangan lupa coba ya di rumah Ini beneran Ini beneran loh enak banget Nah pemirsa cara sajiannya seperti ini ya Enak Lalu kita tuang sausnya di atasnya Nah ini dia pemirsa Gurame asam manisnya Atau gurame asam manis Gimana pemirsa mudah bukan membuatnya Dan ini bisa menghemat keuangan pemirsa di rumah tentunya Lebih murah Lebih praktis Dan lebih hemat tentunya Oke sampai disini dulu pemirsa di rumah Resep dari aku Jangan lupa untuk subscribe Like Dan komennya pemirsa Sub indo by broth3rmax